Tunggu mengharuskan Balita ini terima penghormatan dari tim medis kisah mengharukan datang dari seorang balita asal Mongolia dalam Tiongkok bernama Siwang. Namanya dalam bahasa Indonesia berarti harapan, foto yang memperlihatkan tim medis di sebuah rumah sakit yang memberikan penghormatan kepada seorang pasien yang tidur di ranjang. Pasien tersebut adalah Sang Balita, Siwang. Setelah ditelusuri ternyata foto ini menyimpan kisah yang begitu mengharukan sekaligus inspiratif. Siwang lahir dengan kondisi kesehatan yang langka. Sejak lahir, Siwang menderita hipoksik isemik serebral palsi. Penyakit ini bisa dibilang merupakan kelumpuhan pada otak dan gejalanya sudah bisa diketahui sejak bayi berusia 3-6 bulan. Seharusnya, Siwang membutuhkan donor organ tubuh. Namun hal tersebut tampaknya bukan hal yang mudah untuk didapat. Sulit pula bertemu dengan orang yang ingin mendonorkan bagian tubuhnya kepada orang lain. Namun Siwang, Balita perempuan berusia 2 tahun ini gitu pemberani dengan keputusan yang dilakukannya, meski tidak mendapat donor untuk kesembuhan penyakitnya. Siwang justru memberi kabar gembira untuk pasien lainnya. Ia telah memberikan harapan hidup bagi dua Balita lainnya yang sakit. Siwang mendonorkan organ tubuhnya usai dinyatakan meninggal dunia. Organ yang didonorkan tersebut adalah dua ginjal dan hati. Operasi dilakukan di rumah sakit Cifeng, Mongolia Dalam. Ginjal dan hati milik Siwang kemudian dicangkokkan pada dua Balita lain yang berada di kota Tianjin, kota yang cukup jauh dari lokasi rumah sakit tersebut. Usai operasi dilakukan, sang ayah pun tak henti-hentinya menangis lantaran terpukul dengan kepergian Siwang. Ia pun sempat memberi kecupan terakhirnya untuk putrinya yang menjadi pahlawan tersebut. Tidak hanya keluarga, tim medis pun turut memberikan penghormatannya kepada Siwang. Sementara itu ibu Siwang, Wang Xiaofei, terlihat lebih tegar dan merasa bangga dengan perjuangan sang anak. Meski anak saya telah pergi.